Bupati Aceh Jaya Tertandes T. Irfan TB bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Aceh Jaya melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah pada hari pertama proses belajar-mengajar berlangsung. Peninjauan ke sejumlah tempat pendidikan seperti Sekolah SMA Negeri 1 Calang, SMP Unggul Calang, SMA Negeri 1 Panga, dan MTS Panga ini sengaja dilakukan untuk melihat kesiapan pihak sekolah dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah masing-masing. Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB mengatakan kegiatan turun langsung ke sekolah-sekolah ini untuk melihat langsung kesiapan menyampaikan kalau sekolah di Kabupaten Aceh Jaya melaksanakan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan dan akan ditinjau kembali dan diberi sanksi. Irfan TB juga telah menyampaikan kepada tim gugus COVID-19 dan pihak dinas pendidikan untuk terus melakukan monitoring ke sekolah terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau ada sekolah yang tidak melakukan sesuai dengan protokol kesehatan, akan ditinjau ulang terhadap pelaksanaan belajar-mengajar. Irfan TB menambahkan kalau pelaksanaan proses belajar-mengajar yang efektif dan tetap muka seperti ini sangat diharapkan oleh semua pihak serta para guru dan murid. Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh sekolah, terutama kepada dinas pendidikan, untuk dapat terus melaksanakannya sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu juga, Irfan TB juga menyampaikan kepada Dewan Guru agar tidak membenarkan adanya jajanan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Jadi para murid nantinya dapat membawa bekal sendiri dari rumah. Hasil tinjauan kami tadi memang, kita lihat semua sekolah telah melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik itu pengecekan suhu badan, ala cuci tangan, dan jaga jarak di dalam sekolah. Kita sangat mengharapkan kemarin proses belajar-mengajar efektif yang begini tetap muka. Jadi, oleh karenanya kami harapkan kepada semua kepala sekolah, terutama dinas pendidikan yang melakukan monitoring nanti, ini terus dihimbau kepada sekolah-sekolah untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dan kita juga tidak membenarkan ada jajanan di luar sekolah, baik oleh masyarakat nanti akan melakukan jual makanan di sekolah, itu tidak kena benarkan, maupun kantin yang ada di sekolah juga sementara jangan diaktifkan dulu. Dan kami tadi hasil wawancara dengan anak-anak, banyak anak-anak yang memang membawa bekal dari rumah. Jadi oleh karenanya, ini terus dijaga petokol kesehatan, agar ini juga salah satu untuk memutuskan mata rantai daripada COVID-19 ini. Sementara itu, salah satu siswa SMP unggul celang, Muhammad Imam Pratama, merasa terharu dan bahagia karena dapat tetap muka dalam proses belajar mengajar kembali, seperti biasa, meskipun dalam suasana wabah COVID-19 selama ini. Kalau di rumah, belajarnya? Belajar dari WA, ada juga nasifikasi. Ada ke CPR? CVRI? Ada ke CPR, Pak Guru? Ada. Jadi, dengan kondisi sekarang kita hari pertama, memang masih agak canggung, karena sudah 3 bulan, namun efektif, itu mesti melalui tetap muka. Jadi, sampai ke teman-teman, kalau kita harus tetap memotongi petokol kesehatan. Kalau nanti tidak memotongi petokol kesehatan, ada monitoring dari pihak yang berkumpulan, dinas pendidikan, kubus tugas, kubus da COVID, itu nanti bisa saja, proses belajar mengajar begini, itu benar lagi. Jadi, potongi petokol kesehatan. Karena menurutnya proses belajar mengajar lebih efektif dibandingkan belajar di rumah, karena terkendala jaringan. Imam pertama berharap, proses PBM ini dapat berlangsung seperti biasa. Senang sekali, karena ini merupakan pertama kalinya saya di bawah cari. Terima kasih. Yang penting belajar dia. Bagi.